Sementara itu saudara, seorang ibu muda di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara ditangkap polisi karena menjual bayi kandungnya seharga 4 juta rupiah. Selain ibu kandung sang bayi, polisi juga menangkap pembeli bayi tersebut. Kasus penjualan bayi ini dilakukan oleh ibu kandung yang tega menjual bayinya seharga 4 juta rupiah kepada seorang perempuan di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Polisi awalnya menangkap perempuan pembeli bayi di kediamannya. Setelah pengembangan, kemudian menangkap ibu kandung dari bayi tersebut. Menurut polisi, sang ibu mengaku tega menjual bayinya karena hendak pulang kampung dan malu memiliki seorang anak dari hubungan yang tidak direstui orang tuanya. Dalam konferensi pers di Mapol Res Labuhan Batu, polisi menampilkan dua perempuan yang kini telah ditetapkan tersangka. Selain ponsel, polisi juga menyita uang tunai sisa dari hasil penjualan bayi. Kini, kedua tersangka ditahan pihak polisian dan dijerat undang-undang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman minimal 3 tahun penjara. Awalnya pada hari Minggu 21 Januari 2024, sekira pukul 17.00 Kacang Mata WIB, pelapor mendapat informasi bahwa adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang di dusun 3 parit minyak desa Aikorsi, Kecamatan Naikku, Kabupaten Ngaburan. Kemudian pelaporan tim obsesial saat resmi kuris Labuhan Batu melakukan pendidikan dan pendidikan. Terhadap tindak pidana tersebut didapat keterangan dari saksi, sehingga ditetapkan koronialis acil selaku pembeli bayi, dan putri Nauri Tauruk selaku ibu kandung menjadi tersangka. Terima kasih.